Intro Pembangunan Masjid Raya Al-Jabar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut-sebut menelan dana hingga 1 triliun rupiah menuai sorotan warga Soalnya, Jabar masih memiliki persoalan-persoalan mendasar seperti jalan rusak, kemiskinan yang seharusnya menjadi prioritas kucuran Pemprov Jabar Intro Para pengendara yang melintas akses penghubung Cikalong Raja Mandala mesti berhati-hati benar Di sejumlah titik akses berstatus jalan Provinsi Jabar tersebut bertabur jebakan berupa lubang-lubang jalan Tak cuma itu, medan jalan pun sudah tak rata dan membuat pengendara yang tak awas bisa kehilangan keseimbangan Titik kerusakan bisa terlihat di Kampung Baru Rende, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong Wetan Sebagian badan jalan sudah tak terlapisi aspal Titik longsor juga terlihat menggerus tepian jalan Tin Kartini, perempuan 72 tahun asal kampung itu menuturkan Bututnya jalan terjadi setelah pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berlangsung Truk-truk proyek berbobot jumbo lalu-lalang melintasi akses tersebut Jalan menjadi berlubang sementara saluran airnya rempak atau longsor sehingga tersumbat Dampaknya, air masuk ke jalan Kalau hujan lebat, akses itu bahkan sudah seperti sungai karena banyaknya air hujan yang masuk Perbaikan di jalan provinsi itu cuma dilakukan dengan melakukan penambalan yang akhirnya rusak kembali Kecelakaan pun terjadi menimpa para pengendara akibat kondisi tersebut Perlintasan tersebut juga terbilang ramai karena keberadaan beberapa pabrik di sana Di sisi lain, Pemprov Jabar justru menggelontorkan uang yang diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah guna membangun Masjid Raya Al-Jabar di kota Bandung Pentin meminta Pemprov juga memperhatikan permasalahan kerusakan jalan yang dikelolanya itu Baginya, masjid seharusnya dibangun sederhana saja agar anggaran bisa dipakai pula bagi kepentingan masyarakat Ia tak menampik keberadaan masjid juga penting Persoalannya, dana yang digelontorkan Pemprov begitu besar di tengah permasalahan publik lain seperti jalan rusak yang dibutuhkan untuk diperbaiki Hal senada dikemukakan Odang, warga kampung Desa Nanggeleng Kecamatan Cipendai, Kabupaten Bandung Barat Wilayah Odang juga menjadi perlintasan jalan Provinsi Penghubung Cikalong dan Raja Mandala Kerusakan akses terjadi di sekitar Desa Bojong Mekar, Kecamatan Cipendai Jalan berubah seperti balong karena lubang-lubangnya terisi air hujan Apalagi, bututnya jalan juga mengancam keselamatan jiwa warga pengguna kendaraan Apabila ditelusuri lebih jauh, kerusakan jalan provinsi tersebut bisa ditemukan di kawasan Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat Kendatit telah dilapis beton Beberapa titik jalan di lokasi itu tak rata dan berbahaya Setiap hari, jalan tersebut juga dilintasi truk-truk bermuatan sampah Yang dibuang ke tempat pembuangan akhir Sarimukti Dalam pemberitaan PR, pada 5 September 2019 Tercatat 60% jalan provinsi dalam kondisi rusak Atau sepanjang 1.400 km dari total 2.360 km Hal itu terjadi lantaran umur konstruksi dari perencanaan pembangunannya telah habis Sementara pada Agustus 2022 Jalan provinsi yang rusak berat serta harus direkonstruksi Mencapai 421,07 km Dari total panjang 2.360,58 km Persoalan semacam itu tentunya harus jadi prioritas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memperbaikinya Tentu fokus anggaran pun mesti diarahkan ke sana Apabila dana jumbo Pemprov justru tersedot ke pembangunan tempat ibadah yang megah Publik berhak bertanya Apakah itu memang hal urgent untuk masyarakat? Atau jangan-jangan sekadar legasi bagi penguasa daerah agar dikenang di masa akhir jabatannya?